Intro Kementerian Kesehatan secara virtual meluncurkan fitur baru peduli lindungi untuk pemegang kartu vaksin luar negeri bagi warga negara Indonesia ataupun warga negara asing dapat mendaftarkan diri melalui situs vaksinln.dto.kemenkes.go.id Guna memperkuat penanganan COVID-19, Kementerian Kesehatan meluncurkan fitur baru peduli lindungi untuk warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang mendapatkan vaksinasi di luar negeri Pada peluncuran fitur baru secara virtual pada Selasa 14 September Chief Digital Transformation Office Kementerian Kesehatan Setiaji mengatakan Kemenkes mendata vaksin-vaksin di luar negeri ke database yang ada Database akan memperbarui profil pengguna peduli lindungi saat sudah mendapat vaksin di dalam dan luar negeri Setiaji menyebut baik WNI maupun WNA dapat mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui situs vaksinln.dto.kemenkes.go.id yang nantinya akan diverifikasi oleh sistem Nah setelah mengisi data, nanti datanya apa saja yang akan diisi saya akan sampaikan di bagian berikutnya Setelah itu nanti akan kami verifikasi untuk khusus untuk WNI Sementara itu untuk WNA, kami bersama Kemenlu, kerjasama juga nanti akan melakukan apa namanya koordinasi dengan kedutaan masing-masing Setiaji menunturkan situs pendaftaran sudah memakai bahasa Inggris dan nanti akan ditambahkan dengan bahasa lain seperti Cina, Jepang, Rusia, Arab Dirinya menambahkan pendaftaran bisa dilakukan mulai 15 September 2021 dengan proses verifikasi maksimal 3 hari Lalu apabila ada kendala, pendaftar bisa mengirim keluhan melalui surat elektronik vni.dto.kemenkes.go.id Tim kantor Berita Antara, Muartakan